Intro Hehehe Bener-bener tuh gambarnya kayak orang butir anjir Hehehe Gitu banget ya Nyaho Halo guys Masih lagi sama aku Aaaaaaa Kepada video kali ini ya Maka Raison Flaty Boy Lagi guys Dan video kali ini ya Judulnya adalah Asal-usul Hero Odat Senang kemua Mobile Legends Bang Bang Indonesia Oke yah akhirnya setelah lancar lo terbit lah Odat sesuai dengan dugaanku Oke jadi ga perlu lama lagi Let's go Oke kita mulai Kalian guys kita play Dahulu kala dikuatan Monain Empire Hiduplah Prince Peter Alvin I Ya panggil aja dia ini Alvin I Nah dia ini salah satu pangeran di kerajaan Monain Empire Plus dia ini juga calon penelus tanda kerajaan Monain Empire Anjay Nah lalu suatu ketika pas dia ini lagi berusuan Dia ini ketemu sama seorang gadis deh sayang Hmmmm Tergoda sih pasti Ya namanya dia ini tuh si Meko Nah si Alvin satu ini langsung Jatuh cinta ya Ya dia ini naksir sama si Meko I love you Udah lah Ya you set my soul on fire Nah cuman ya di peraturan kerajaan Seorang bangsawan itu hasilnya tuh ga boleh nikah sama raya biasa Iya biasanya Betulnya kalo nikah itu harus sama-sama dari keluarga kerjaan gitu lah Wow lu punya duit? Lu ga punya kuasa? Eh Namanya itu Swan Castle Dan si Alvin satu ini bersumpah Kalo dia ini ga mau lagi terlibat sama hal-hal politik yang ada di Monain Empire Dan bakal hidup damai ngebucin Uwu sama si Meko di Swan Castle Mantap ya pucin Nah karena Swan Castle ini deket sama si Ray Woodland Hutannya para elf Jadinya si Alvin satu ini sering gitu Ngedengerin suara-suara nyanyian elf dari dalam hutan Nah karena dia kagum sama melodi yang dinyanyiin sama para elf ini Itu ngebikin si Alvin satu ini ngide buat ngeremix lagu dari Monian sama lagunya para elf Bisa gitu ya? Dan ga disangka remixannya itu malah ngeciptain sebuah melodi sihir yang kuat Wuuu Ya akhirnya sihir itu deket si nama Swan Melody Dan si Alvin satu ini pun mutusin buat ngembangin Swan Melody itu Buat jadi warisan kerajaan Swan Castle Anjay Terus suatu ketika lahirlah Alvin dua Oh bukan Ya dia ini tuh anak dari Alvin satu Nah mirip kayak bokapnya Si Alvin dua ini tumbuh jadi pangeran yang romantis banget Nah terus si Alvin dua ini tumbuh gede, nikah, segede papap, dan punya anak Nah anaknya ini tuh si Odette Nah sejak kecil si Odette ini disuruh belajar berbagai keterampilan gitu Kayak masak, nari, trading, montek, sebarangkali lah Oh iya dia ini juga diajarin bokapnya itu sihir Swan Melody Sihir warisan keluarganya Wuuu Fun fact game, gamenya kan si Odette ini kan biasanya kayak bersenandung gitu kan Iya iya Nah itu melodi sihir dari Swan Melody Ya weh silahkan lanjut Nah, karena hidupnya Si Odette ini gak pernah keluar dari istana Ya soalnya Adi ini tuh sibuk buat belajar ini tuh Terus juga Adi ini gak dibolehin buat ngajak siapapun masuk ke dalam kerajaan Dan hal itu ngebikin si Odette ini tumbuh gede Jadi anaknya ngoleh, pendiem, polos, wibu, dan gak punya temen Dia ini soalnya ngabisin waktunya sendiri Ngopi sendiri, pusrenya sendiri Kasian dia Tapi sendiri enak sih Ngerasa kasian Akhirnya bokapnya ini nyamperin si Odette dan ngomong Nah, kamu gak bosen main sendirian Bosen sih pak Tapi gimana lagi? Hoho Kalo gitu tak kasih tau nak Nih, kita Lita Ya gua tau kan Udah gua tebak Abita siapaan tuh pak? Udah Coba aja dulu Wah Main cowok-jokern Sama cowok cantik Nah Kamu bisa mabar sama mereka Tuh Tinggal mencet order Oh Oh Lu puternya yang cantik Hah Jadi malu deh Eh kak Kakak bisa main Johnson Aku pengen gitu buat kombo monte gitu Bisa kok Bep Ini motoper siapa ai? Ini kombo yang mantep sih Oke ai Ting multik Eh Oh ya Beli mantep gitu An enemy has been slain Tenang ke Aku nggak mau ngebiarin ke mati Oh Peragian banget deh Yeay Victory Anjay Seru banget tuh kayaknya Nih bapak jika main Hehe Kenalin neng Ini anak gua Halo Rupa Main sama cewek Aus ketahun mama lho Ya Ini bapak cuma meminta diajarin kok Ya kan neng Iya Siap om Eh neng Bisa ajarin om pake hero ini nggak? Hero apa ini? Eh Lencelot Assassin Bisa kok om Ajarin pelan-pelan ya Ya pelan-pelan aja neng Hehe Oke om Nah buat kalian yang mau download Lita Kalian tinggal klik link yang di deskripsi dan pin komen di video ini Itu ya Hmm Nah lalu suatu ketika Bokapnya ini ngasih si Odet ini pelan pribadi biar dia ini nggak kesepian Kenalkan nak Ia adalah Feathertaun Ia adalah pelan pribadimu Wah lo putih otet Ya dia ini seekor angsa Ya kalau gimana dia ini bisa ngomong Di luar nalas ya Namanya gini tuh Si Feathertaun Feathertaun Ya gue panggil Apa ya Ehhh Oh iya Gue panggil Fajar aja lah biar gampang Ya oke Dan suatu sama si Fajar ini pun sering habisin waktu bareng Mabar, pusreng, cepet Dan itu ngebikin mereka ini jadi deket banget Weh kayak besti lah Tapi ya masih begitu Itu nggak ngurangin rasa hormatnya si Fajar ke si Odet ini Ya soalnya kan si Odet ini kan seorang putri kerajaan Iya Nah lalu suatu ketika Si Odet ini tuh kayak bosen gitu sama suasana kerajaan Dia ini pengen gitu Sekali buat keluar dari kerajaan malem-malem buat nyari suasana baru Nah si Fajar ini awalnya tuh nggak ngebolehin si Odet Soalnya hal itu dilarang banget sama bokapnya Nah cuman Wah melas nih Dikasih nggak sih? Kalo sampe Odet napa-napa Kugoreng kau Bebek goreng Angsa nih Ya akhirnya si Fajar ini pun nurutin si Odet Terus di malam harinya Si Odet sama si Fajar ini pun nyelinap keluar kerjaan Dan mereka ini dateng ke suhabar kecil yang agak jauh dari Swan Castle Nah tiba itu tiba-tiba Jodet ini digodain sama pentolan preman yang ada disana Hei nona cantik Kamu gak sendirian malam-malam pagi nih Mau berenang sama abang Abang pagi sobrul loh Hei keblok Siapa yang lewat ke sini woy Ya ternyata itu si Lanci Dan dia ini lagi kobam Gak karena stres mikirin hidupnya gak jelas Ya buat yang pengen tau ceritanya si Lanci ini Ya kalian lihat ajalah Dia selesai dengan si Lanci Sudah Sudah Oke lanjut Nah Ngelihat pentolan preman itu Lagi ngeganggu seorang cewek Si Lanci ini Dih cabul dek Bacocil Lo gak tau gua Gua top ahli pedang di kecapatan Azure Lake Oke Alah Sepele Banyu adek Dan negerinya mereka ini pun ada mekanik Menang si Lanci Dan si Lanci ini pun berhasil buat nganing pentolan preman itu Anjay Nah Ternyata Serangan dari pentolan preman itu juga ngenain si Lanci Ya mungkin gak karena dia ini kobam Jadinya dia ini gak fokus sama pertarungannya Dan hal ini tuh ngepingin si Lanci ini langsung genok Tolong aku Aku butuh medkit Dan si Lanci ini pun pingsan Nah terus si Fajar ini langsung ngajak Shodadin buat pergi dari sana Sebelum mereka ini ketahuan Nah cuman Shodadin nih kekeh batu epikali mortal Dia ini pengen nolongin si Lanci Ya soalnya kan si Lanci ini kan habis nolongin dia Ya ya kali ditinggalin Dan negerinya gak banyak pacot Mereka ini pun ke bawah si Lanci ini pergi dari baritu Nah terus pasti jalan Si Fajar ini nanya Oh mau nanya? Aku nanya ayah Ah Nona Odet Kita bakal bawa dia kemana? Ke Twincastle Eh Ulos banget Tapi kan nona Odet Orang tua nona kan ngelanggah anda buat ngebawa siapa pun ke istana Apalagi dia bertitit Dia laki-laki maksudnya Tapi Pasti kita ninggalin dia Iya Kan dia udah nolongin kita Kan kasihan Ah Iya sih Tapi kan Tolong bantuin aku dong Ah Mulai lagi Dua pilihan yang sulit ya Dua pilihan yang sulit ya Oh gak ada siapa siapa Dan akhirnya mereka ini pun berhasil buatnya lundupin si Lanci Yeee Terus si Odet ini pun berusaha buat ngerawat si Lanci ini sambil pulih secara diam-diam Selama beberapa waktu Selama beberapa waktu Si Lanci ini pun Terus si Lanci ini Terus si Lanci ini berdiri makasih ke si Odet Soalnya udah ngerawat dia Dan dia ini langsung ke pamitan Nah tapi si Odet ini ngelarang si Lanci ini buat pergi Ya soalnya lukanya si Lanci ini belum sembuh Total Si Odet ini nyuruh si Lanci ini buat ngine beberapa hari lagi Ya karena si Lanci ini gak punya tujuan hidup lain ya Akhirnya Oke lah lumayan makan gratis Dan si Lanci ini pun tinggal bareng si Odet secara diam-diam selama beberapa waktu Nah berkat dirawat sama si Odet Akhirnya lukanya si Lanci ini pun jadi sembuh total Anjay Nah cuman si Lanci ini ngeliat kok wajahnya si Lanci ini malah makin curam dari hari ke hari Ya ternyata si Lanci ini ngerasa kalau dia ini cuma jadi beban hidup buat si Odet Dia tidur di kerajaan Odet Makan dikasih sama Odet Wifi wis Sembarang wis Dia ngerasa jadi deadwood kayak bokapnya Nah ngerasa kasian sama si Lanci Begara wajahnya ini suram terus ya Akhirnya si Odet ini pun ngajakin si Lanci ini buat keliling-keliling kerajaan Buat nyari suasana baru Hiling-hiling lah Ya pastinya si Lanci ini dipakein menyamaran gitu biar gak ketahuan Ya emang ceritanya dia ini dipakein baju gini Dan si Odet ini pun ngajakin si Lanci keliling Buat ngenalin keluarganya Kerajaannya Lingkungan kerajaannya Wis kayak ngedet gitu lah Anjay Ya si Fajar ini jadi obat nyamuk I'm okay I'm fine Gincana 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 Ting-ning-ning-ning-ning-ning Nah ngeliat keceriaannya si Odet ini Itu ngebikin si Lanci ini Jadi ngerasa nyaman gitu Kalau lagi di dekatnya si Odet Ya mulai muncul lah rasa-rasa Sangit cinta Hehehehe Nah setelah itu Mereka ini jadi sering Buat ngabisin waktu bareng Maper ngopi sebat Yang ngebikin hubungan mereka ini jadi makin deket Anjay Kanjay Kanjay Terus kadang si Lanci ini juga nyanyiin lagu buat si Odet Bila mana cintaku leuuuu Kenapa lagi ke sini Ya si Odet yang gak paham lirik lagunya ya biasa-biasa aja Dan cuma sekedar muji si Lanci gitu lah Nah si Fajar ini nge Kalau si Lanci ini lagi nyanyiin lagu cinta-cintaan Yang artinya si Lanci ini sebenarnya itu lagi ngekiwkiw si Odet Akhirnya si Fajar ini pun diem-diem ngasih tau ke si Odet Ah Nona Odet Ya pas si Odet ini baru ngeh Dia ini langsung Malu Oh si Ya dia seneng sih Cuma kan dasarnya dia ini kan anak noleb Anak pendiem Jadinya dia ini gak tau harus apa Jadinya ya dia diem aja Diem aja Bapakku Nah terus si Lanci ini juga pernah nyelinap ke peserta kerajaan di Swan Castle Dan nyamar jadi tamu undangan disana Biar dia ini bisa deket sama si Odet tanpa dicurigai Nancy Aa Oh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!